Makam Asmara Jilid 9 tamat. Anak buah Lam He Bun telah mengambil posisi yang rapi. Betapapun ikhtian Heng dan tokoh Tiong Go An itu melancarkan serangan yang gencar dan melontarkan pukulan yang dasyat namun orang Lam He Bun itu selalu dapat menghindar ataupun menangkis dan akhirnya menggagalkan serangan lawan. Saat itu suasana dalam ruangan berubah kacau dan acak-acakan. Deru angin pukulan dan lengking teriakan serta bentakan kemarahan dan hawa pembunuhan telah memenuhi seluruh ruangan. Pertempuran telah dimulai tiba-tiba sidara baju ungu yang masih rebah di dada hunting berbisik-bisik, jangan lepaskan aku. Ayah sudah mempersiapkan rencana pembunuhan besar-besaran dalam ruang itu. Sekalipun kepandayanmu sakti tetapi tetap engkau tak dapat melawan. Adanya mereka tak mau segera menjalankan alat pembunuhan itu adalah karena ayah dan ibu masih saling bertengkar dan juga masih menguatirkan keselamatan diriku. Mendengar itu Hong Ping amat bersyukur, sahutnya, tetapi nona begini, sudahlah saat ini jangan engkau banyak bicara, cepat sidara baju ungu menukas. Kalau ayahku mengetahui engkau tak dapat melukai aku, celakalah, Hong Ping menghela nafas panjang dan diam tiba-tiba pengemis sakti Chong Tzu berteriak keras, saudara sekalian, harap berhenti dulu. Pengemis tua hendak bicara sekalian jago segera berhenti menyerang, dan menyurut mundur. Sejenak Chong Tzu keliarkan mata memandang kesegenap ruangan. Dilihatnya lelaki tua baju biru atau ketua Lemhebun masih tetap bersikap dingin terhadap istrinya, wanita cantik berpakaian putri keraton. Demikian pula sikap wanita cantik itu terhadap ketua Lemhebun. Tampaknya kedua suami istri yang tak akur itu tak mempedulikan suasana pertempuran di situ. Melihat itu diam-diam pengemis sakti menghela nafas, hai, kedua suami istri itu benar manusia yang berhati dingin. Kemudian pengemis sakti berseru kepada sekalian tokoh Tionggoan, mereka sudah mengatur kedudukannya dengan rapi, dapat saling memberi bantuan. Apabila pihak kita menyerang secara acak-acakan, bagaimana mungkin kehasil membobolkan barisan mereka sekalian tokoh itu adalah tokoh yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Mendengar kata Chong Tzu, segera mereka menyadari kekeliruannya. Memang anak buah Lemhebun itu mempersiapkan diri dalam tempat yang tepat. Walaupun hanya Ong Kwan Tiong bertiga dengan si Bungkuk dan si Kate, tetapi mereka mampu menghadapi serangan dari tokoh ternama seperti Ihtian Heng, Cha Chu Jing, N. Yeo Bun Giao, Tingko Ketua Lembah Raja Setan. Kiranya rahasia dari pertahanan ketiga anak buah Lemhebun itu tak lain ialah gerak perubahan kedudukan mereka yang begitu lancar dan rapi. Mereka dapat menggunakan siasat meminjam tenaga lawan untuk memukul kembali. Dengan demikian pukulan dari Ihtian Heng dan tokoh lainnya itu dapat dimanfaatkan dan dikembalikan kepada pengirimnya. Ketiga orang Lemhebun itu dapat bertahan betapapun lamanya. Demikianlah dalam waktu singkat, pengemis sakti Chong Tu dapat mengetahui rahasia kekuatan orang Lemhebun, lalu berseru menghentikan sekalian jago Tiong Goan tiba-tiba wanita cantik tertawa dingin lalu melangkah ke tempat BWNU. Menepuk beberapa jalan darah pada tubuhnya lalu mengeluarkan sebutir pil diminumkan ke mulut BWNU. Sesaat kemudian terdengar nenek BWNU itu mengerang pelahan lalu pelahan-lahan duduk. Terima kasih cubo, serunya pelahan kepada wanita cantik itu. Sahut wanita cantik itu dengan dingin, sejak aku meninggalkan pulau Lemhebun, telah banyak menerima perawatanmu. Pertolonganku anggaplah sebagai pembalasan jasamu melayani Toto sampai sekian tahun itu. Ah, mana hamba berani menuntut jasa kata nenek BWNU, memiliki kecerdasan luar biasa dan hamba selama mengikutinya banyak sekali mendapat manfaat. Sudah, jangan banyak omong tak karuan, tukas si wanita cantik lalu berpaling memandang si darah baju ungu, Toto, ibu hendak pergi, apakah engkau hendak ikut aku? Ataukah engkau akan tinggal di sini? Tiba-tiba darah baju ungu itu menjerit, aduh, tulang lenganku hampir pecah, sakit sekali wanita cantik itu kerutkan dahi dan wajahnya pun segera menampilkan hawa pembunuhan. Dengan tenang ia segera melangkah ke tempat Honping, tegurnya dengan nada dingin, kalau engkau berani melukai puteriku, jangan harap engkau mampu hidup. Lekas lepaskan Toto jawab Honping, asal engkau memberi perintah supaya orang itu membuka jalan, aku tentu akan melepaskannya, dan Honping lalu menutup kata-katanya dengan melekatkan pedang penyemutus asmara kelahersi darah jelita, serunya, apabila nyonya menggerakkan tangan, Puterimu terpaksa tentu menjadi mayat, mendengar ancaman itu seketika menyurutlah hawa pembunuhan pada wajah si wanita cantik. Kini wajahnya bertebar keramahan dan matanya pun tampak berlinang-linang. Wajahnya berseri keibuan yang penuh kasih sayang terhadap puterinya. Sesaat kemudian ia berpaling dan berseru kepada Ong Kuantiong. Kalian menyingkirlah ke samping buka pintu dan lepaskan mereka Ong Kuantiong terkesiap, serunya tersekat-sekat, ini, ini, kalian mendengar perintahku atau tidak seru wanita cantik itu dengan murka. Ong Kuantiong serentak memberi hormat, serunya, ya, murid mendengar, kalau mendengar mengapa masih tak mau menyingkir ke samping, seru wanita cantik pula. Suhu menitahkan murid menjaga tempat sekuat-kuatnya, jawab Ong Kuantiong, tak boleh seorang pun melintasinya wanita cantik itu tertawa dingin, baik. Omonganku tadi seperti dianggap angin saja. Hektometer, dia hendak mempergunakan makam ini sebagai tempat menyembunyikan alat rahasia dan benda beracun. Dia hendak membasmi seluruh tokoh persilatan Tiong Goan. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, dia tak mempedulikan lagi jiwa anaknya. Tetapi aku takkan membiarkan dia bertindak begitu, wanita cantik itu melangkah ke arah Ong Kuantiong dan melepaskan sebuah hantaman. Ong Kuantiong tak berani menangkis, juga tak berani menghindar. Dia hanya berdiri menunggu ajal tiba-tiba ketua Lemhebun lepaskan sebuah pukulan jarak jauh biat gongci yang untuk menghalau pukulan istrinya. Kalian menyingkirlah serunya kepada Ong Kuantiong. Ong Kuantiong menurut, ia menyurut mundur ke samping. Melihat itu si bungkuk dan si kei pun ikut mundur ke samping dan membuka sebuah jalan. Wanita cantik tertawa dingin, serunya, buka pintu dan lepaskan mereka keluar Ong Kuantiong terkesiap. Tak tahu ia bagaimana harus bertindak tiba-tiba ketua Lemhebun maju menghampiri dan berkata, Betapa susah payahku bangun makam tua ini. Kalau sekarang hendak engkau kacau, bukankah akan siablaka segala jerih payahku itu, sahut wanita cantik? Kalau engkau memang mempunyai kesaktian, mengapa engkau tak menantang mereka untuk adu kepandayan? Dengan mengandalkan perkakas rahasia dalam makam ini untuk mencelakai orang, bukanlah laku seorang ksatria apa pedulimu teriak ketua Lemhebun dengan murka, siapa suruh engkau ikut campur tetapi wanita cantik itu tak gentar, bahkan malah menantang, kalau aku senang ikut campur, engkau mau apa ya, mah? Aduh aku sakit sekali ini tiba-tiba darah baju ungu berteriak. Ketua Lemhebun tergetar hatinya. Ia berpaling ke arah puterinya lalu tertawa keras, Ah, ternyata Tianta mengabulkan kehendakku. Hektometer, apa boleh buat? Tiba-tiba ia menampar dinding dengan tangan. Dinding batu yang licin itu seketika merekah sebuah pintu. Wanita cantik berpaling dan berkata dingin kepada Hanping, pintu sudah terbuka. Seharusnya engkau lepaskan dia Hanping keliarkan pandang. Dilihatnya mati sekalian tokoh Tionggoan itu mencurah kepadanya dengan sikap yang tegang. Karena melihat Hanping masih ragu, ketua Lemhebun marah dan membentaknya. Nanti mayatmu tentu akan kucincang sampai hancur lebur agar kebencian hatiku bisa terlampias, rupanya wanita cantik itu memang sengaja hendak cari perkara dengan suaminya. Ia tertawa mencemooh, rupanya dia telah mewarisi kepandayan dari Hui Gong Tai Su. Mungkin engkau tak mampu mengalahkannya, seketika berubah pucat pasilah wajah ketua Lemhebun. Ucapan istrinya benar menyinggung hatinya. Hanping menghela nafas panjang, serunya, Lo Chiampu berdua, harap suka memberi jalan agar mereka yang terluka dapat keluar dari sini. Aku tetap akan tinggal di sini. Asal sekalian orang yang menderita luka itu sudah keluar semua, aku pasti akan melepaskan puterimu, ketua Lemhebun saling bertukar pandang dengari istrinya. Kemudian keduanya pun masing mundur selangkah. Silakan para suhu sekalian keluar dahulu, seru Hanping kepada golongan paderi Siao Lim Si. Rombongan paderi Sian Lim Si itu memandang Hanping lalu memanggul jenazah Go Antong dan Hui Ko, kemudian mengangkut Hui Intai Su dan keluar dari ruangan itu tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benak Hanping cepat. Ia, berseru, suhu sekalian, harap berhenti dahulu, rombongan paderi itu tertegun dan hentikan langkah. Hanping segera maju menghampiri diam-diam ia kerahkan tenaga murni dan beberapa kali menutup jalan darah di tubuh Hui Intai Su. Kemudian mempersilahkan para paderi itu lanjutkan keluar. Para paderi menyambut dengan doa, pelahan lalu melangkah keluar. Sejenak keliarkan pandang, berkata pula Hanping dengan pelahan, Siang Kuan Poh Cu, Ting Koh Cu berdua, menderita luka parah. Harap lekas berobat. Mungkin masih dapat tertolong. Maka silahkan keluar lebih dahulu, mendengar itu Ting Koh lalu memanggul Ting Ling melangkah keluar. Pun Siang Kuan Ku juga segera memimpin tangan Siang Kuan Wan Cheng, mengikuti di belakang Ting Koh. Sikap dan keberanian Hanping menghadapi maut bagai suatu hal yang tak mengerikan, Benar telah membuat sekalian tokoh Tiong Goan kagum dan secara tak sadar mereka menganggap pemuda itu sebagai pemimpin mereka. Ketua Lem Hei Bun dan wanita cantik ternyata tak berbuat apa. Mereka membiarkan saja orang itu keluar dari makam. Tiba-tiba ketua lembah seribu racun pesatkan langkah dan terus menerobos keluar dari pintu batu itu. Hanping kerutkan alis membentaknya perlahan, Lo Ciam Pua, nanti dulu, giliran yang belakang, saat itu ketua lembah seribu racun sudah hampir dekat pada pintu batu. Ia berhenti mendengar suara Hanping lalu balas membentak, Mengapa? Kata Hanping, Kero Lo Ciam Pua bergerak mau menyelamatkan jiwa terlalu terburu-buru, Betapapun halnya tetapi ketua lembah seribu racun itu merah juga mukanya mendengar kata Hanping. Sahutnya, lambat atau cepat toh sama saja sesungguhnya yang ingin lekas keluar dari tempat itu Bukan melainkan hanya lengkong siau ketua lembah seribu racun itu seorang. N.Y.O. Ban Giao, Cha Choo Jing dan lain juga ingin sekali. Hanya saja mereka tak mau bergerak seperti ketua lembah seribu racun yang begitu tergopoh-gopoh itu. Ternyata selain sayang akan jiwanya, pun orang itu memang mengandung pikiran untuk keuntungan diri sendiri. Mereka mengharapkan supaya lekas keluar baru ketua lemhebun itu gerakan alat perkakas rahasia agar semua orang yang masih berada dalam makam itu tertimbun mati semua. Tambah seorang yang mati dalam makam itu, bagi yang masih hidup berarti suatu keringanan karena berkurang seorang musuh yang kuat. Ketua lemhebun itu dingin saja melihat haunting laksana seorang laksamana yang memberi perintah kepada anak buahnya. Demikian pula dengan wanita cantik, ibu sidara baju ungu. Rupanya kedua suami istri itu terpaksa harus mengalah demi memikirkan keselamatan puterinya yang ditawan haunting. Suasana dalam ruangan sunyi senyap. Tampak haunting tengah merenung dan entah apa yang sedang dipikirkan. Pengemis sakti Chongcu batuk pelahan sehingga kesunyian terpecah. Kemudian berkata, saudara, apa yang engkau pikirkan tegurnya kepada haunting? Aku tengah berpikir apakah kita perlu tinggal di sini atau tidak, untuk menyelesaikan pertempuran dengan pihak lemhebun. Memang kemungkinan kita bisa keluar dari tempat ini dengan selamat, tetapi rasanya persoalan takkan habis sampai di situ saja. Dunia persilatan tentu masih bergolak-golak dan kacau. Entah kelak akan membawa berapa banyak korban yang tak berdosa lagi. Daripada hal itu terjadi besok, lebih baik kita selesaikan sekarang saja. Biar mati atau hidup, tetapi hanya kita beberapa orang ini saja. Tak sampai menyeret lain orang yang tak sedikit jumlahnya Chongcu tertawa gelap. Serunya, benar, soal itu aku sendiri pun sampai tak dapat memikir jauh. N.I.O. Bun Giau tiba-tiba menyelutuk. Kalau saudara Ji memang bermaksud begitu, kiranya tak perlu tadi saudara melepas siang kuanko dan tingko keluar. Bukan saja kekuatan kita akan berkurang, pun dengan bebasnya kedua orang itu. Dunia persilatan tentu tak mungkin akan aman, jawab Han Ping. Kedua orang itu sudah tua dan menderita kemalangan nasib karena puterinya meninggal dan terluka. Kiranya pelajaran itu cukup mahal. Tetapi kalau memang tak sadar dan tetap berkecimpung dalam kancah dunia persilatan untuk memburu nama mereka pasti akan menderita kekecewaan. Tiba-tiba Cha Choo Jing menyelutuk, kami ayah dan anak, kalau harus mati semua dalam ruang ini, bukankah terlalu penasaran sekali? Sejenak ia berhenti lalu berkata pula, anakku, engkau juga harus tinggalkan tempat ini. Tetapi Cha Giok menolak, tidak ya, aku akan menemani ayah di sini. Cha Choo Jing membentak marah. Mau tinggal di sini agar ayahmu menderita kedukaan? Lekas pergi laut, ia lepaskan sebuah hantaman. Cha Giok tak berani menangkis. Ia miringkan bahu ke samping untuk menerimanya. Seketika ia rasakan sebuah arus tenaga dasyat melanda sehingga tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah dan tepat tiba di samping pintu batu. Cha Choo Jing cepat menyusuli sebuah hantaman lagi kepada Seng Putra sehingga Cha Giok pun terdorong keluar dari pintu. Tiba-tiba hantaman menengadahkan kepala dan bersuit nyaring. Ia lepaskan diri dari sidara baju ungu lalu dengan matu berkilat-kilat dan tangan kanan mencekal pedang pemutus asmara. Ia menjura di hadapan ketua Lem He Bun. Lo Chiampo aku, ketua Lem He Bun mendengus dingin, apakah engkau hendak menguji aku dengan pukulan sahut Hon Ting tegas? Silahkan Lo Chiampo memberi perintah untuk menutup pintu batu dan siapkanlah barisan. Akulah yang pertama ingin mencoba kehebatan dari ilmu silat Lem He Bun. Kiranya pada saat itu benak Hon Ping membayangkan ketika Hui Gong Tai Su tengah menurunkan pelajaran kepadanya. Walaupun secara resmi dia bukan murid dari Hui Gong Tai Su, tetapi ia telah menerima pelajaran dari tokoh Xiaolim itu. Ia harus mencurahkan segenap tenaga untuk menjaga keharuman nama Hui Gong Tai Su sebagai bintang cemerlang dalam angkasa persilatan. Pikiran aneh dalam hati Hon Ping itu, tiada seorang pun yang dapat menduga. Bahkan Ihtian Heng yang cerdik, juga tak mengerti. Sesaat Ihtian Heng hanya tegak termangu-mangu memandang wajah Hon Ping. Beberapa jenak kemudian baru ia berkata pelahan-lahan, Apakah saudara Ji Hendak adu kepandayan di dalam ruangan ini? Hon Ping menyahut dengan nada bersungguh, walaupun dalam ruang ini terdapat barisan gelap, Tetapi ku percaya, Lam Hei Sin Siu Lo Chiam Pua pasti takkan menggerakannya, ketua Lam Hei Bun Tertegun. Serunya, apakah di antara kalian ada yang layak menjadi lawanku Lo Chiam Pua hanya karena mendendam kepada Hui Gong Tai Su? Maka dengan jerih payah membangun Tertian Tua ini dan memperlengkapinya dengan segala bermacam alat rahasia untuk membunuhi kaum persilatan dunia Tionggoan, Kata Hon Ping, tujuan Lo Chiam Pua tak lain ialah karena hendak merebut kembali kehilangan muka dari Hui Gong Tai Su. Padahal peristiwa Lo Chiam Pua dikalahkan Hui Gong Tai Su, kaum persilatan Tionggoan hanya sedikit sekali orang yang tahu. Apalagi kini Hui Gong Tai Su sudah meninggal dunia, berhenti sejenak, Hang Ping melanjutkan pula, seorang lelaki, masakan takut menghadapi kematian? Walaupun tahu bahwa diriku bukan lawan yang layak dari Lo Chiam Pua tetapi aku ingin sekali menyerahkan jiwaku untuk menerima pelajaran ilmu kesaktian dari Lo Chiam Pua. Kalau aku sampai terluka di tangan Lo Chiam Pua, mungkin dendam kemarahan Lo Chiam Pua itu tentu akan meredah. Tetapi kalau aku beruntung dapat mengalahkan Lo Chiam Pua, ku harap Lo Chiam Pua benarlah mengaku kalah kepada Hui Gong Tai Su, seketika wajah ketua Lem He Bun berubah gelap. Pelahan-lahan ia maju tiga langkah, serunya, hendak ku uji dulu sampai pada tataran manakah ilmu pedang terbang yang engkau yakinkan itu diam-diam Hon Ting memang sudah kerahkan tenaga murni. Pedang pemutus asmara pelahan-lahan digerakkan dalam bentuk setengah lingkaran di muka dadanya. Kemudian berkata dengan serius, silahkan Lo Chiam Pua aku akan mengalah sebanyak tiga jurus, kata ketua Lem He Bun. Kalau Lo Chiam Pua hendak mengalah, ku rasa satu jurus saja sudah cukup, seru Hon Ting Seraya ajukan tangan melemutar pedang pusaka menjadi tiga kelompok sinar yang sekaligus menyerang pada tiga buah jalan darah di tubuh ketua Lem He Bun. Tampak ketua Lem He Bun gatarkan bahu kanannya. Tanpa berkisar kaki dan meliukan lutut ia menghindari serangan itu. Hon Ting menarik pulang pedang, serunya, harap Lo Chiam Pua suka turun tangan ia terus loncat maju. Pedang pemutus asmara berkiblat-kiblat memancarkan lingkaran sinar bergulung bagai ombak mendampar. Ihtian Heng yang menyaksikan dari samping diam-diam merasa bahwa ilmu pedang anak muda itu dalam waktu yang singkat telah mencapai kemajuan besar. Rupanya ketua Lem He Bun tetap pegang gengsi. Dia tak mau menggunakan senjata dan melainkan menggunakan sepasang tangan untuk menghadapi serangan Hon Ting. Tetapi gerakan tangannya memang amat aneh sekali. Benar suatu ilmu silat yang jarang terdapat di dunia persilatan. Ujung jarinya selalu mengarah untuk menusuk ke jalan darah lengan Hon Ting sehingga anak muda itu terpaksa tiap kali harus hentikan serangan pedangnya di tengah jalan. Sepintas pandang tampak pedang Hon Ting itu menyambar bagai biang lala. Dan sambarannya pun sedasyat gelombang mendampar. Tetapi sesungguhnya, dia harus bertempur dengan susah payah sekali tangan ketua Lem He Bun itu seperti ular yang selalu membayangi kemana pemuda itu bergerak. Pertempuran yang seru dan dasyat itu membuat sekalian tokoh yang menyaksikan sama membelalakan mat celebar. Mereka seperti kena pesona. Perhatian dan matah, tokoh itu mencurah lekas pada gerak-gerak kedua orang yang sedang bertempur. Kerut wajah mereka pun berubah-ubah tenang-tenang menurutkan perubahan yang terjadi pada jurus pertempuran. Menyaksikan adegan itu, tiba-tiba darah si darah baju ungu meluap ke atas kepala, kepalanya pusing dan rubuhlah ia ke tanah. Untunglah si wanita cantik tahu dan cepat menyambar tubuh puterinya itu lalu dipeluk. Tujit, tujit, dalam beberapa waktu yang singkat itu berulang kali si darah baju ungu telah menderita keguncangan perasaan hatinya. Dia memang seorang darah yang bertubuh lemah sehingga mudah pingsan. Melihat Hon Ting bertempur sedemikian dasyatnya dengan ketua Lem He Bun, darah baju ungu itu menjadi tenang sekali. Yang satu adalah ayah kandungnya. Dan yang satu adalah pemuda yang amat dicintainya. Siapapun di antara kedua orang itu yang akan rubuh, tentu akan membuat hati si darah menderita sekali. Melihat ayahnya dan Hon Ting bertempur makin lama makin hebat, hati darah baju ungu itu pun ikut meningkat ketegangannya. Darah meluap dan akhirnya rubuhlah ia tak ingat diri. Mendengar istrinya berseru memanggil putrinya, ketua Lem He Bun tanpa sadar memalingkan muka sehingga perhatiannya lengah. Kesempatan itu telah diisi Hon Ting dengan dua buah tahasan telah menutup serangan jari ketua Lem He Bun itu. Dan kemudian Hon Ting menyusuli dengan menamparkan tangan kiri dalam jurus tengah malam memukul lonceng ke arah bahu kanan lawan. Ketua Lem He Bun hanya memperhatikan serangan pedang Hon Ting. Sama sekati ia tak menduga akan menerima pukulan dari anak muda itu. Kalau ia menghindar, tentu harus loncat mundur. Dan gerakan itu pasti akan dikuasai oleh Hon Ting lagi. Maka ketua Lem He Bun itu memutuskan. Ia mendengus dingin lalu songsongkan bahunya ke arah tangan Hon Ting. Duk, pukulau Hon Ting tepat bersarang pada bahu kanan ketua Lem He Bun. Tetapi Hon Ting pun menderita, kerugian. Ternyata dalam mengorbankan bahunya itu, ketua Lem He Bun pun dengan suatu gerakan jari yang luar biasa anehnya telah berhasil menutup si kulangan Hon Ting sehingga pedang pemutus asmara tak kuasa dicekalnya tagi. Tering, pedang pusaka itu jatuh ke tanah. Tetapi Hon Ting tak mau menyerah begitu saja. Serentak ia tendang kau kakinya dan tangan kirinya balas menutup. Keru yang dilakukan Hon Ting itu adalah keru adu jiwa. Dia sudah tak menghiraukan lagi apakah pertahanan dirinya terbuka atau tidak. Pokoknya serangan itu harus mengenai lawan. Sekalian tokoh heran melihatnya. Mereka benar tak menyangka Hon Ting berbuat begitu nekat diam-diam mereka menilai, hektometer ketua Lem He Bun ini mempunyai kesempatan yang lebih besar. Asal ga menyerang ke sebelah kanan tentulah dapat melukai Hon Ting. Aneh, mengapa dia malah menyurut mundur dengan mendadak tiba-tiba terdengar ketua Lem He Bun itu mendengus dingin serunya, dahulu aku kalah dengan Hoi Gong Tai Su karena menghadapi jurus ini. Berpuluh tahun kemudian engkau hendak mengulang lagi adegan itu, hektometer, masakan aku akan dapat terjebak lagi siku lengannya terkena tutukan, walaupun tak sampai mengenai jalan darahnya tetapi Hon Ting merasakan seluruh lengannya kesemutan dan lung lai. Ternyata ujung jari ketua Lem He Bun itu mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya. Waktu ketua Lem He Bun menyurut mundur, diam-diam Hon Ting menggunakan kesempatan itu untuk menyalurkan darahnya. Kemudian bersiap-siap lagi untuk menghadapi lawan. Maka apa yang dikatakan ketua Lem He Bun itu, ia seolah-olah tak mendengarkan. Ihtian Heng berpaling ke arah pengemis sakti Chong Tu dan berkata, Saudara Chong, jurus yang dimainkan saudara Hon Ting itu sungguh tak dapat ku ketahui keistimewaannya Chong Tu tertawa, Apakah Heng kau hendak minta penjelasan dari pengemis tua ini ya? Aku ingin sekali mendengar keterangan tentang hal itu. Chong Tu tertawa, jurus yang dimainkan dengan tangan dan kaki itu, sebuah ilmu yang mempunyai nama besar. Apakah mama jurus itu tanya Ihtian Heng? Itulah yang disebut jurus lengan satu kaki pincang memukul anjing, Ah, nama itu kurang sedap didengar, kata Ihtian Heng. Chong Tu tertawa gelap, serunya, kalau hanya ingin mendengar yang bagus saja, jangan tanya kepada pengemis tua, Ihtian Heng tersenyum, katanya, bersuit bangga di tengah hutan, bicara dengan tertawa-tawa dalam saat diancam kematian. Sikap yang perwira dan saudara Chong itu, sungguh membuat aku kagum, tampak Hon Ting mengulurkan tangan menjemput pedang pemutus asmara di tanah. Setelah dimainkan sejenak lalu diserangkan kepada ketua Lem He Bun. Tampak wajah pengemis sakti Chong Tu tertawa-tawa, tetapi sesungguhnya dalam hati pengemis itu merasa heran juga melihat gerak-gerik Hon Ting diam-diam. Ia mencurahkan segenap perhatiannya kepada anak muda itu. Dilihatnya wajah Hon Ting tampak muram, sepasang matanya pun agak redup tak bersinar dan membelalak lebar. Eh, mengapakah anak itu diam-diam Chong Tu terkejut dalam hati? Rupanya Ihtian Heng pun mengetahui juga tentang sikap yang tak wajar dari Hon Ting. Segera ia bertanya kepada pengemis sakti, Saudara Chong, rupanya ada sesuatu yang tak wajar pada diri saudara Hon Ting. Chong Tu batuk, sahutnya, baik, pengemis tua akan menariknya mundur, engka seorang tentu bukan tandingannya, kata Ihtian Heng, kalau mau maju baiklah kita bersama-sama. Walaupun sebelah lenganku sudah lumpuh, tetapi saat ini tenagaku sudah pulih kembali, tampak gerakan kaki Hon Ting meluncur deras seperti air mengalir dan sambaran pedangnya pun sederah sungai Bengawan. Gerakannya aneh dan jurus permainannya luar biasa, gerak perubahannya selalu berubah-robah tak pernah berhenti. Memang permainan anak muda itu cepat dan tangkas sekali, tetapi gaya serangannya tampak ngawur tiada menentu sasarannya. Chong Tu dan Ihtian Heng Dam diam siapkan diri. Tetapi sampai sekian saat belum juga mereka melihat kesempatan untuk turun tangan. Sekalian tokoh lain makin menggelora semangatnya. Mereka menyaksikan pertempuran itu dengan menahan nafas tiba-tiba hanting lempangkan pedang lurus ke muka. Tangan kiri pun melepas hantaman. Seketika wajah ketua Lem He Bun berubah, ia meliukan jari dan menjentikannya. Serentak mendesislah sedesir suara tajam ke arah jalan darah lengan kiri Hon Ping. Hon Ping pun cepat mengendapkan tubuh ke bawah lalu lontarkan pedang pemutus asmara. Sepercik sinar biru melayang dan berputar-putar di udara. Sekali Hon Ping melingkarkan tangan kirinya, terus menghantam. Ketua Lem He Bun memutar lengannya untuk menyebut. Tetapi sekonyong-konyong Hon Ping bersuit panjang lalu tangan kanannya serentak menyambar pedang pusaka itu dan diputarnya kencang. Sekalian tokoh makin melekat perhatiannya. Dilihatnya setiap kali Hon Ping memutar pedang itu sampai satu lingkaran, sinar biru pedang itu pun makin bertambah panjang. Tokoh itu menyadari apa artinya itu tetapi tak mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Sinar biru pedang pemutus asmara itu makin lama makin membesar dan dalam waktu beberapa jenek kemudian hampir mencapai semeter panjangnya. Dan Hon Ping pun seolah-olah lenyap di telan sinar biru itu tiba-tiba sidara baju ungu bertanya dengan bisik, Apakah itu yang disebut ilmu pedang tataran tinggi belum sempat ibunya atau si wanita cantik berpakaian seperti putri keraton menjawab, tiba-tiba sinar pedang berubah memanjang seperti sebuah biang lala yang mencurah ke arah ketua Lemhebun. Tetapi rupanya ketua Lemhebun itu sudah bersiap lebih dulu. Kedua tangannya yang menjulur lurus di muka dadanya, tiba-tiba didorongkan. Sebuah gelombang tenaga dalam yang dasyat segera melanda ke arah sinar pelangi biru itu. Rupanya pelangi terbang itu seperti tertahan oleh gelombang tenaga dalam dari ketua Lemhebun. Sinar biru itu segera melingkar-lingkar mengitari tubuh ketua Lemhebun. Ketua Lemhebun tak henti-hentinya menghantam dengan tenaga dalam tetapi tetap tak mampu menghalau sinar pedang yang melingkari dirinya. Kira sepeminum teh lamanya, muka ketua Lemhebun mulat bercucuran keringat. Dan sinar pedang itu bahkan makin lama makin dekat kepada dirinya. Pada lain saat, tiba-tiba sinar biru itu menembus, memecah dinding tenaga dalam dari ketua Lemhebun dan langsung menyusup ke arah dadanya. Melihat itu tanpa disadari, menjeritlah si darah baju ungu, Han Ping jangan melukai ayahku serintak sinar pedang pun lenyap dan tampaklah pula tubuh Han Ping. Sebelum orang tahu apa yang telah terjadi, tiba-tiba terdengar sebuah bentakan keras dan sesosok tubuh terhuyung rubuh. Han Ping pengemis sakti Chong Tzu menjerit keras dan terus menyanggapi tubuh itu. Saat itu si darah baju ungu pun lari melihat apa yang terjadi, ia serentak berhenti dan membentak dingin. Yah, engkau melukai dah aku tak keburu menarik pulang tanganku, sahut ketua Lemhebun dengan tegang. Kalau aku tak menyerukan supaya dia hentikan serangannya kepadamu serusi darah pula. Seketika pucatlah wajah ketua Lemhebun itu, sahutnya, ayahmu tentu akan binasa di bawah pedang pemutus asmara yang tiada tandingnya di dalam dunia ini. Ayah menjerit si darah baju ungu, dengan begitu engkau memperoleh kemenangan karena aku menyuruhnya berhenti. Tadi ketua Lemhebun tak dapat menjawab. Berkata pula si darah baju ungu dengan tajam, mamaku telah membenci engkasa umur hidup aku sebagai seorang anak, tentu tak dapat ikut-ikutan membenci memati-matian. Tetapi aku ingin agar engkau merasakan betapa kesedihan hati seorang tua yang kehilangan putrinya, habis berkata darah baju ungu itu terus berlari menghampiri ke tempat honping. Tampak ketua Lemhebun tegang sekali hatinya. Sejenak ia berpaling memandang ke arah wanita cantik atau istrinya. Wanita cantik berpakaian seperti putri keraton itu hanya mengunjuk ke wajah dingin. Jelas ia tak mau mencegah kehendak putrinya. Dalam suasana yang berkabut dengan hawa pembunuhan tercampur dengan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya ditambah pula dengan getar asmara murni dari sepasang muda mudi, berhamburan mencekam suasana. Perlahan-lahan terlihat jelas, kabut hawa pembunuhan itu mulai menipis dan lenyap. Ihtian Heng menghela nafas. Saudara Chong, serunya kepada pengemis sakti Chong Tu, bagaimana keadaan luka saudara honping jalan darah jantungnya sudah berhenti, pusat sumber jiwanya sudah kosong. Rasanya sukar ditolong lagi tiba-tiba darah baju ungu menangis keras. Bagus, bagus. Engkau mati dengan bagus sekali serunya. Mendengar itu pengemis sakti Chong Tu marah, serunya, jika engkau tidak memanggilnya tentulah batang kepala ayahmu itu sudah menggelinding di tanah. Dalam detik menghadapi pertempuran maut, dia tetap mencurahkan kasihnya kepadamu. Tetapi mengapa engkau berbalik malah gembira sekali melihat kematiannya, hektometer, manusia liar yang tak beradab, ternyata memang tak mempunyai rasa budi kecintaan sama sekali. Ihtian Heng pun marahlah tak tahan lagi melihat peristiwa itu. Sekonyong-konyongnya gerakan lengan kanannya dan berseru, keadilan hari ini, terpaksa memang harus demikian. Hancurkan dulu mana yang dapat dihancurkan, setiap kesempatan harus diisi dengan kemenangan. Cacu Jing pun tak mau banyak pikir lagi ia menjemput jarum Hangwi Chiam yang beracun, terus ditaburkan ke arah Ketua Lemhe Bun juga. Ketua Lemhe Bun kebutkan lengan bajunya. Serangkum tenaga dasyat segera menyapu jarum Hangwi Chiam itu sehingga berjatuhan ke tanah. Kemudian Ketua Lemhe Bun itu pun gerakan tangan kanan untuk menangkis pukulan Ihtian Heng. Seketika Ihtian Heng segera rasakan segelombang tenaga dalam mengembalikan tenaga dari pukulannya. Sedemikian hebat tenaga membalik itu sehingga Ihtian Heng rasakan jantungnya berdebar keras. Cacu Jing masih penasaran. Segera ia lepaskan sebuah pukulan Pah Poh Sin Chiang atau pukulan sakti 100 langkah ke arah Ketua Lemhe Bun. Tetapi murid pertama dari Lemhe Bun ialah Hongkuan Tiong cepat maju menyongsongnya. Si bungkuk, si keit dan kaki buntung baju merah pun segera mainkan senjatanya maju menyerang dan menyambut serangan orang Tiong Goan. Seketika pecahlah pertempuran hebat antara orang Lemhe Bun lawan tokoh persilatan Tiong Goan. Berhenti tiba-tiba Ketua Lemhe Bun membentak, aku hendak bicara kedua belah pihak segera berhenti dan tegak mendengarkan. Tampak Ketua Lemhe Bun mengusap jenggotnya yang panjang dan berkata, Kutahu dalam dunia persilatan ini hanya aku dan Hoi Gong Tai Su yang pantas menjadi lawan. Tetapi dia pun belum tentu dapat mengugalahkan aku. Hanya dia ternyata dapat memenangkan setengah jurus dari aku. Sejak itu aku selalu mendendam dalam hati, siang malam aku memikirkan daya dan rencana bagaimana dapat berjumpa lagi dengan dia dan mengadu kepandayan. Tetapi sayang dia sudah dipenjarakan oleh Ketua Siow Lim Si dan tak dapat keluar ke dunia persilatan lagi. Dia berhenti sejenak lalu berkata pula, Beberapa tahun kemudian, aku pernah datang ke gereja Siow Lim Si untuk mencarinya. Malam hari aku menyelunduk masuk ke dalam penjara gereja Siow Lim dan menantang bertempur lagi dengan taruhan pedang pemutus asmara. Siapa yang menang boleh mengambil pedang, tiba-tiba Ketua Lemhe Bun itu hentikan kata-katanya dan berpaling memandang ke arah wanita cantik lalu menghela nafas. Soal lurusan pribadi kami, aku tak dapat mengumumkan kepada dunia. Maka baiklah kalian jangan menanyakan hal itu, katanya sesaat kemudian tiba-tiba wanita cantik berpakaian seperti putri keraton itu menghela nafas panjang dan tunduk kau kepala berdiam diri. Saat itu pengemis sakti pun sudah letakkan tubuh Hon Ping dan siap hendak turun tangan. Mendengar penuturan itu, ia segera menyerlutup pertanyaan, lalu bagaimana kelanjutan peristiwa itu kata Ketua Lemhe Bun, setelah mendengar tantanganku sampai tiga kali barulah Hui Gong Tai Su keluar meluluskan. Di dalam ruang tempat dia dipenjarakan itulah aku dan Hui Gong melangsungkan pertempuran adu tenaga sakti. Tiba-tiba nada suaranya berubah pelahan, katanya, setengah malam bertempur mati-matian, aku tetap kalah dengan dia, suaranya makin lama makin pelahan sehingga tak kedengaran lagi. Pengemis sakti Chong Tu mendengus dingin, adakah kali ini hatimu sudah rela menerima kekalahan tadi tanpa melihat pada si pengemis? Ketua Lemhe Bun itu menghela napas panjang, ujarnya, tempo dulu memang aku masih penasaran karena menderita kekalahan. Maka dari ribuan li jauhnya ku tempuh perjalanan untuk menuju ke Gunung Kosan. Tiba di gereja si Yaulim si aku pun harus bersusah payah untuk menghindari barisan tersembunyi daripada ribu ilmu sakti yang menjaga gereja itu. Akhirnya setelah melalui jerih payah, barulah aku berhasil menemui dan menantangnya bertempur. Tetapi dia tetap seenaknya saja duduk dalam ruang tempat penjaranya tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Aku letih dan dia masih tegar, sekalipun akhirnya aku menderita kekalahan tetapi hatiku masih penasaran. Wajah ketua Lemhe Bun pun berubah tegang dan syarat. Kemudian ia memandang ke arah tokoh Tiong Goan lalu berkata pula, hari ini setelah berhadapan dengan Ji Hon Ping, barulah aku menyadari akan kebesaran alam dan kegaiban mahluk di dunia ini, tak dapat diduga manusia biasa. Makin banyak tokoh sakti dalam dunia persilatan, makin tipislah harapanku untuk merajai dunia persilatan, nadanya pun mengikuti ketegangan wajahnya. Mengalun tinggi kemudian mengendap turun. Wajahnya makin syarat dan muram kemudian ia menghela nafas, itulah sebabnya maka aku rela mengaku kalah, pengemis sakti Chong Tu tertawa dingin, serunya, Ho, ternyata engkau masih memiliki jiwa ksatria. Tiba-tiba ketua Lemhe Bun menyilangkan kedua matanya. Berkilat-kilat seperti memancarkan api lalu berseru bengis, tetapi kalian jangan lupa. Di seluruh dunia ini, jago yang dapat mengalahkan aku, setelah Wigong Taisu, pun hanya hunting seorang saja. Lain orang, lain orang, perlahan-lahan dia memandang ke bawah dan suaranya pun makin mengendap. Rupanya hatinya sudah tawar dan dingin dan ia pun sudah tak mempunyai selera untuk bicara lagi. Tokoh Tionggoan itu pun juga mempunyai perasaan geloh dan menyesal sehingga mereka pun tak buka bicara. Suasana menjadi hening lelap. Bahkan suara nafas orang pun mulai kedengaran jelas. Beberapa saat kemudian barulah ketua Lemhe Bun itu mulai berkata pula, nafsu berkelahi mencari kemenangan hanya memburu kesenangan hati untuk sesaat tetapi meninggalkan bekas penyesalan ratusan tahun. Tokoh ternama yang silih berganti menjegoi dunia persilatan, pada akhirnya tak lain tak bukan hanya menjadi segunduk impian saja, ketua Lemhe Bun itu menengadahkan kepala dan bersuit panjang. Suitanu yang memantulkan suara macam naga meringki. Dahi sekalian tokoh yang berada dalam ruangan itu pucatlah seketika. Rupanya ketua Lemhe Bun ini telah menyalurkan kesesakan dadanya yang telah menghimpit napasnya. Mulai saat dan detik ini, katanya dengan ada syarat, aku sudah menemukan kesadaran dan penerangan. Aku tak mau mengucurkan darah dan bertempur dengan orang lagi, habis berkata ia terus berjalan dengan langkah berat menuju keluar ruangan. Seiring dengan langkah kakinya, mulutnya pun berkata dengan pelahan-lahan, apabila ada orang yang hendak mencelakai aku, silahkan turun tangan. Tak nanti aku akan membalasnya sekalian tokoh Tiong Goan itu saling berpandangan sendiri. Rupanya perasaan hati mereka pun seperti tenggelam dalam laut kedukaan sehingga tak seorang pun yang memikirkan hendak turun tangan kepada ketua Lemhe Bun. Setapak demi setapak terdengar kaki ketua Lemhe Bun itu melangkah keluar dari ruang batu dan makin lama pun makin jauh. Walaupun dalam ruang itu masih terdapat istrinya yang tercinta dan putrinya yang tersayang namun sekalipun ketua Lemhe Bun itu tak mau berpaling kepada mereka. Seolah kepergiannya kali itu, dia takkan berjumpa dengan manusia di dunia lagi. Setelah suara langkah kaki itu lenyap, si kaki buntung baju merah, Ong Kuan Tiong dan anak buah Lemhe Bun, tiba-tiba berlutut ke tanah dan menangis. Sedemikian mengharukan tangis mereka sehingga sekalian tokoh Tiong Goan pun ikut rawan. Wanita cantik berpakaian putri keraton memandang bayangan suaminya yang lenyap keluar ruangan lalu berkata dingin, sebaiknya memang dia pergi, tetapi kata itu walaupun diucapkan dengan nada dingin tetapi jelas pada sepasang matanya berlinang-linang air mata. Ihtian Heng memandang kepada lengan kirinya yang lumpuh dan berkata, Ah, memburu nama itu sungguh menyusahkan orang. Orang gagah tentu pendek umurnya. Saudara Cong, kita pun juga harus pergi dari sini. Wanita cantik berpakaian putri keraton berputar tubuh, mengusap air matanya lalu berkata kepada putrinya, Tuh Ji, ikutlah kepada mamah. Selama belasan tahun ini aku tak merawatmu. Sejak saat ini aku akan berlaku sayang kepadamu, darah baju ungu gelengkan kepala, silahkan mamah pergi sendiri. Aku akan tinggal di sini selama-lamanya, apa wanita cantik itu terkejut bukan kepalang. Sahut si darah baju ungu dengan tenang dan tegas, saat ini aku sudah bukan si Yau Toto lagi. Ya, sejak saat ini, aku sudah menjadi nyonya Ji Han Ping, Toto Nenek BWM menjerit, mengapa engkau berkata begitu? Bukankah Ji Siang Kong sudah meninggal jawab darah itu, justeru karena dia sudah meninggal itu. Apabila dia masih hidup, apakah hengka sudah mengikat janji dengan dia ibunya menyelutup? Berkata si darah baju ungu, sudah lama sekali aku telah menyerahkan hatiku kepadanya. Tusuk kundai ku malah menjadi pengikat janji, ku berikan kepadanya dalam makamnya. Tetapi tak ku duga-duga ternyata dia masih hidup, sejenak darah itu merenungkan kenangan yang lama di mana dengan secara besar-besaran dan himatia telah melakukan upacara pemakaman dari sesosok jenazah yang dikiranya Han Ping. Tetapi ternyata bukan. Han Ping saat itu masih hidup. Sesaat kemudian tiba-tiba darah baju ungu itu tertawa keras serunya. Mah, engkau belum pernah melihat wajah puterimu ini. Apakah hengka sudah pernah tahu bagaimana wajah puterimu ini? Wanita cantik berpakaian putri keraton terkesiap. Serunya, dahulu pernah aku secara diam-diam pulang ke Lemhe. Kala itu kulihat engkau sedang bermain-main di tepi laut. Cuma engkau tak tahu mamah, apakah mamah masih ingat akan wajahku? Tanya si darah baju ungu pula. Jauh lebih cantik dari mamah, sahut wanita cantik berpakaian puterimu itu. Siaw Toto tertawa nyaring lalu pelahan-lahannya membuka kain kerudung mukanya. Wajah cantik dari darah baju ungu itu masih meninggalkan bekas kenangan yang tak pernah dilupakan oleh sekalian tokoh Tiong Goan. Pada saat Siaw Toto membuka kain kerudung mukanya, sekalian orang pun segera mengarahkan pandang matu ke arahnya. Tetapi serentak pandang matu berubah membelalak seperti melihat suatu pemandangan yang mengejutkan. Ternyata wajah darah baju ungu yang dahulu cantik berseri laksana kuntum bunga yang tengah mekar di pagi hari, wajah yang membuat para bidadari di kahyangan mengiri karena telah mendapat saingan. Saat itu, ya saat itu telah berubah, mengerikan. Wajahnya yang halus dan secantik bidadari itu telah berhias dergan gurat merah, silang menyelang malang melintang. Melihat itu wanita cantik yang biasanya berhati dingin, saat itu seperti orang yang kehilangan pikiran. Ia menjerit histeris, Toto, Toto siapakah yang telah merusakkan wajahmu dengan bercucuran air mata, darah itu menjawab aku sendiri, mah wanita cantik gemetar tubuhnya, engkau sendiri? Mengapa engkau merusak wajahmu sendiri? Dari darah baju ungu itu sejenak memandang ke arah honping yang menggelepak di tanah, sahutnya, karena dia sudah meninggal, tiba-tiba darah itu meraih pedang pemutus asmara dan didekatkan ke dadanya. Apabila mamah benar sayang kepadaku, mamah tentu akan mengizinkan aku tinggal di sini serunya. Wanita cantik berpakaian putri keraton yang berhati sedingin es itu, saat itu bercucuran air matanya. Beberapa saat kemudian ia mencabut sebatang tusuk kundai kemala dari rambutnya dan berkata, tuji, tusuk kundai kemala itu semula ada sepasang. Ketika ku tinggalkan lem hei, ku bawanya sebatang. Tusuk kundai ini terbuat dari batu kemala dingin yang berumur ribuan tahun. Apabila membawanya, dapat membuat wajah tetap tak rusak. Jis yang kong sudah meninggal dunia. Penaga pukulan ayahmu dasyat sekali, kemungkinan si yang kong sudah sukar disembuhkan lagi. Dengan menggunakan tusuk kundai ini, jenazahnya dapat terpelihara tak sampai rusak. Siaw Toto menyambuti. Kemudian sambil membolang-baling pedang pemutus asmara, ia berseru, silahkan kalian pergi. Dalam waktu sepeminuman lagi, alat perkakas rahasia segera kugerakan agar pintu batu tertutup. Saat itu tentu kalian akan tertutup di sini dan jangan harap kalian mampu keluar lagi. Sekalian tokoh Tionggoan saling bertukar pandang lalu perlahan-lahan mereka mengayunkan langkah keluar dari ruangan. Saat itu hati sekalian orang memang diliputi rasa sesal dan tawar. Sikap mereka pun tampak lesu, tidak seperti ketika mereka masuk dan berhadapan dengan musuh, begitu beringas dan buas seperti harimau menghadapi musuh. Pengemis sakti Chongcu setiap melangkah setapak tentu akan berpaling ke arah si darah baju ungu. Dipandangnya darah itu dan tubuh Honping yang terbaring di tanah. Dalam hati pengemis tua itu timbul rasa haru dan sayang yang tak terhingga besarnya. Diam-diam ia tak henti-hentinya menghela nafas. Siaw Toto, seorang darah jelita yang tiada cara kecantikannya. Boleh diumpamakan sebagai seorang bidadari yang menjelma di dunia. Tian telah menganugerahkannya wajah yang luar biasa cantiknya. Betapa menyengsamkan hati apabila darah itu tertawa. Betapa indah apabila darah itu sedang berkata-kata. Kesemuanya itu menggores kesan yang tak dapat dilupakan seumur hidup oleh pengemis sakti. Tetapi saat itu, wajah ayu dari si darah telah berubah menyeramkan. Seluruh mukanya penuh berhias gurat warna merah. Dari seorang bidadari, dia telah berubah menjadi darah yang berwajah seram. Hanya dalam waktu beberapa tahun Honping muncul di dunia persilatan, namanya sudah harum semerbak sebagai seorang jago muda yang gemilang dan sakti. Tokoh dunia persilatan kelas 1, segan dan gentar terhadap dia. Bagaikan mentari pagi, dia muncul dan memancarkan sinari yang gilang-gemilang. Merupakan utusan muda dari angkatan yang sudah lalu. Berhati keras tetapi berbudi emas. Secara tak resmi dia sudah diakui sebagai seorang tokoh muda yang berpengaruh dan besar wil bawahnya. Tetapi nasib menentukan lain. Pemuda yang berbakat dan berotak cerdas itu harus kehilangan jiwa di dalam makam tua. Kematian Honping itu adalah karena ia memikirkan kepentingan darah itu. Demi untuk si darah, Honping rela mengorbankan jiwanya. Si darah pun tahu dan membalas pengorbanan itu dengan merusakkan wajahnya yang cantik dan menunggu dalam makam itu selama-lamanya. Hongping mengutamakan kepentingan si darah. Demi mematuhi permintaan si darah, ia rela mengorbankan jiwanya. Dan untuk itu si darah pun rela membalas dengan pengorbanan besar. Ia merusak wajahnya yang cantik dan rela menjaga jenazah Honping dalam makam itu untuk selama-lamanya. Tiba-tiba Ihtian Heng melangkah balik masuk kembali. Serta merta ia berlutut di hadapan mayat Honping. Dengan melintangkan sebelah tangannya ke dada, ia mulai berdoa. Dunia menganggap aku Ihtian Heng seorang manusia yang berlumuran dosa setinggi gunung. Tetapi mereka tak tahu bahwa akan siasat buas yang kulakukan itu sesungguhnya pancaran dari hati nuraniku yang baik. Kebaikan dan kejahatan, sebelum berakhir dengan jelas, memang sukar dibedakan. Melihat tingkah laku Ihtian Heng, sekalian tokoh pun hentikan langkah dan mendengarkan kata Ihtian Heng dengan penuh perhatian. Kedengaran Ihtian Heng berkata lebih lanjut, Aku Ihtian Heng, dalam sepanjang hidup ini, selain kepada Chongcu aku menaruh hormat. Hanya engkau seorang yang paling kukagumi, Ji Honping. Rupanya Tian tak mengizinkan usia panjang kepada ksatria muda yang luar biasa. Dan kini engkau telah mendahului kita. Kumohon arwahmu yang ksatria itu dapat memberi berkah kepada aku. Ijinkanlah aku, Ihtian Heng, menyelesaikan tugasmu yang belum mengkah selesaikan itu. Setelah dunia persilatan tentram dan aman, aku Ihtian Heng, akan kembali kemari dan tinggal dalam makam ini untuk melewati sisa hidupku. Menemani arwahmu, dua butir air mata ksatria, telah menitik turun dari pelupuk matanya. Pengemis sakti Chongcu menghela napas panjang, serunya, saudara ih, marilah kita pergi Ihtian Heng berbangkit, mengusap air matanya terus sayunkan langkah. Ketika hampir tiba di pintu batu, tiba-tiba ia berputar tubuh dan berjalan masuk kembali. Nona Siaw, katanya kepada Sidara. Siaw Toto tertawa hambar, serunya, soal apalagi yang akan engkau katakan Nona memiliki kecerdasan yang luar biasa, kata Ihtian Heng. Bagi Nona tiada, soal yang sulit di dunia ini yang tak dapat Nona pecahkan. Entah apakah di dunia terdapat obat yang mampu menghidupkan saudara hunting kembali. Baiklah, sebut Sidara, tiada halangan ku beritahukan kepadamu. Tetapi aku percaya tentu tak ada orang yang mampu mencarinya, harap Nona suka mengatakan. Aku bersedia mendengarkan dan akan berusaha untuk mencarinya, kata Ihtian Heng. Maka berkatalah Siaw Toto mengenai ramuan obat yang dibutuhkan itu, Ban Lian Suat Lian Chu, Tian Lian Tok Cho Atan, Pek Lian Le Hai Hyat. Ho Syu Oh Tua. Keempat ramuan itu harus lengkap. Satu pun tak boleh kurang, Ban Lian Suat Lian Chu artinya biji terata yang berumur selaksa tahun, Tian Lian Tok Cho Atan artinya empedu ular beracun yang berumur seribu tahun, Pek Lian Le Hai Hyat artinya darah ikan lehi yang berumur seratus tahun, Ho Syu Oh semacam bahan tanaman obat yang berhasiat seperti Jin Som. Pengemis sakti Chong Tu tertegun serunya, Bila terdapat obat yang mampu menolong saudara Han Ping, Tentulah begitu juga akan dapat memulihkan wajah Nona, Siaw Toto tertawa, Sekalipun wajahku dapat pulih kembali tetapi siapakah yang akan menikmatinya darah itu berhenti sejenak. Makam Tua ini ku sebut makam asmara serunya. Oh ha ha, terdengar Chong Tu dan Ihtian Heng serempak menresuh. Dan pertunjukan dalam makam asmara ini sudah selesai. Silahkan saudara segera tinggalkan tempat ini, serusi darah pula. Wanita cantik berpakaian putri keraton kedengaran menghela nafas panjang. Nadanya penuh kerawanan yang beriba-iba. Anakku Toto, seribu satu macam peristiwa dendam kesumat itu, Dari dahulu sampai sekarang, tak lain hanya karena asmara. Baiklah, anakku, mama hendak pergi, maaf mah, aku tak dapat mengantar, seru Toto. Wanita cantik itu memandang ke arah rombongan anak buah Lemhebun, Lalu membentak, mengapa kalian masih berada di sini? Anak murid Lemhebun saling bertukar pandang lalu ayunkan langkah mengikuti di belakang wanita cantik itu atau ibu guru mereka. Kemudian rombongan tokoh Tionggoan pun berbondong-bondong keluar dari pintu batu. Belum merapa lama mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menggetarkan. Ternyata pintu batu yang amat berat itu tertutup lagi tiba-tiba dari dalam pintu batu itu berkumandang segelombang nyanyian. Nyanyian yang bernada kedukaan dari rintihan kalbu. Mengalun tinggi, menyayat hati. Langkah kaki sekalian tokoh itu pun terasa makin berat. Hati pun makin tenggelam dalam kewampaan. Nafsu memburu nama kegagahan, kesombongan dan keangkaraan, lenyap seketika. Malam pun kelam. Tamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.